Halo semuanya, di video kali ini Aku mau bikin tutorial lebaran Tapi untuk remaja gitu Jadi langsung aja ke tutorialnya ya Ya, jadi ini aku udah pake ciput Pake ciput aja Ini aku biasanya kapasnya dibagi dua gitu Biar Nggak Menyerap produknya terlalu banyak Aku pake Yang baru aku pake 3 bulan terakhir Dan aku merasa cocok Jadi pertama-tama sebelum make up itu pastikan dulu Kalau muka kalian itu bersih Jadi sebelum make up-an gitu Kalian itu harus sudah Memastikan kalau muka kalian itu bener-bener bersih Karena aku aja abis mandi Masih kotor kayak gini Masih ada bekas bedak dan Lipstick gitu Karena aku sebelumnya abis bikin video juga Bikin video unboxing Ya, aku deketin dulu kameranya Pertama Kedua Aku tuh selalu pake Aloe vera gel dari Wardah Ya, jadi Ratain aja Terus pastikan dia udah meresap Oh ya BTW aku lagi jerawatan Tapi ini tinggal bekasnya aja Cepet banget kempesnya Pake Stiker jerawat Yang aku reviewin Lanjut Aku pake Skincare Sunscreen Maksudnya Sinar matahari Ya, ratain juga Ke seluruh muka Oh ya BTW Pastikan kalau tangan kalian itu bersih ya Selesai Selesai Lanjut Aku pake Baby Skin ini Dari Mayberry Karena kalau kalian misalnya tuh Politor aku tuh besar-besar gitu Jadi Jadi aku pake ini jadi dipakai innya di yang pori-pori besar aja biasanya di t-zone sini di sini karena pori-pori aku tuh bener-bener besar di bagian ya kalau udah aku pakai ini sisi foundation dari Viva ini juga ringan sih menurut aku aku taruh sini dulu ya jadi tubenya itu lubangnya kecil banget jadi kita bener-bener bisa ngukur seberapa banyak yang mau kita pakai si produknya itu Oke ini cukup lanjut ke concealer aku pakai O2O yang 03 Vanilla aku baru pertama kali pakai O2O semoga aja cocok oke ternyata susah pakai tangan aku meratakan pakai spons lagi kayak full cover gitu tuh harus berkali-kali gitu oke oke jerawat aku lumayan ketutup cuma tekstur karena jerawat aku tuh bertekstur gitu oke jadi ini lumayan nutupin jerawat aku concealer-nya cuma karena aku jerawatnya bertekstur gitu kalau tekstur nggak bisa dibenerin cuma kalau bekasnya bisa ditutupin sama concealer lanjut aku pakai set dulu pakai wardah ini powder dari wardah di luar berisik banget di luar berisik banget kayaknya aku lanjut pakai voice record voice record voice gitu lanjut aku pakai pelembah bibir dari purpaupau wanginya enak banget aku suka banget wangi buah-buahan gitu untuk eyeshadow kalian bisa pakai eyeshadow matte yang kalian punya ini warnanya benar-benar keluar banget hehehe tapi di-blends aja jangan khawatir karena semakin di-blends semakin warnanya nyatu gitu jangan lupa bawah matanya juga ya nah nggak terlalu mencolok gitu kan hehehe lanjut aku pakai Maybelline color show ini untuk aku pakai ini untuk di bawah mata di ujung mata gitu ini warnanya bagus banget warnanya tuh bagus banget kayak gold shimmery gitu cantik banget warnanya tuh bagus banget jadi aku mau nampahin di kelopak mata aku sedikit dan teksturnya itu lembut creamy gitu dan gampang di aplikasiinnya aku suka banget sama hasilnya bener-bener natural lanjut aku pakai eyeliner dari Maybelline yang spidol kayak gini gampang banget buat di aplikasiinnya bentuknya tapi bener-bener enak banget dipakainya untuk pemula kayak aku bener-bener nyaman dan gampang buat dipegang dan di aplikasiin di kelopak mata maaf banget ya pencahaya nya agak berubah-berubah gitu karena ringlet jadi ringlet aku tuh cepet lopet gitu loh hehehe lanjut ke belom mata aku jepit dulu seperti biasa sebelum dipakain maskara di jepit dulu lanjut aku pakai maskara dari Maybelline yang sering aku pakai aku suka banget selalu suka sama hasilnya hehehe bikin bulu mataku bener-bener bervolume dan lebat gitu ini hasilnya wow lanjut aku pakai alis pensil alis Davis paling murah sejagat raya hehehe sebelum pakai alisnya aku sisir dulu biar agak rapih aku isi-isi aja yang jarang-jarangnya yang agak sedikit kurang terus disikat lagi biar ngeblend lanjut pakai concealer sedikit aja karena aku nggak mau bikin alis yang terlalu gimana-gimana karena ini untuk remaja terus tinggal dirapiin aja pakai brush concealer-nya lanjut aku pakai lipstick dari Wardah yang speechless 05 ya karena menurut aku ini warnanya cantik banget nggak terlalu mencolok tapi seger gitu terus aku langsung pakaiin ke pipi juga untuk blush on blur rupihkan aja sedikit pakai tangan ya ini aja aku tambahin powder sedikit buat kalian mau skip bagian ini juga bisa karena muka aku berminyak banget jadi aku perlu powder oke gini aja ini udah selesai jadi aku mau benerin kerudungnya dulu ini udah selesai kalian bisa tambah jepit kayak gini kalau kalian mau ini jepitnya ya kayak gini aja atau ganti jepitnya yang lagi kekinian banget kayak gini bisa juga ya jadi ini final looknya semoga kalian suka ya ya jadi ini final looknya jadi menurut aku ini benar-benar natural kalau kalian gak mau eyeshadow bawah matanya juga yang bling-bling itu gak perlu hehehe oke makasih buat yang udah nonton jangan lupa like dan subscribe-nya di channel aku tada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati